Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah sudah siap untuk mengikuti proses belajar mengajar hari ini? Siap bu Oke Baiklah, sebelum memulai proses belajar mengajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Kepada Nadia Tami Sajiki, silahkan dipimpin doanya Doa menurut kepercayaan masing-masing mulai Berdoa selesai Baiklah, Ibu akan melakukan prosesi dulu Adakah temannya yang tidak hadir? Sampai dilihat kiri dan kanannya Tidak bu Sekarang Ibu akan memberikan gambar dari sebuah jamur Coba kalian amati gambar tersebut Apakah ada yang membedakan dari segi morfologi dan cara reproduksinya? Ada bu Baik, apakah perbedaan tersebut berpengaruh terhadap pengkosifikasiannya? Iya bu Dan sekarang, adakah yang ingin diketahui lagi? Jika ada, silahkan bertanya Baik, bu Saya ingin mengetahui Dengan cara apa jamur berproduksi, bu? Baik Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai reproduksi jamur tersebut Jamur dapat bereproduksi dengan dua cara Yaitu secara aseksual dan secara seksual Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi Dan perkembangan pembetukan spora Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan keleburan dua sel inti Yaitu melalui kontak gametomium dan konjugasi Baik Apakah bisa dipahami saudari apa dia? Bisa, bu Jadi kira-kira ada berapa ya penggolongan jamur berdasarkan ciri dan cara reproduksinya Berapa banyak sekali jenis dan rupa mau hidup cintaan Tuhan Sehingga kita perlu bersyukur Dengan adanya perbedaan kita tetap bersatu padu Untuk materi kita hari ini yaitu mengenai klasifikasi jamur Dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu Ananda semua mampu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya Dan dapat mengelola data setelah pengamatan ciri dan peranan jamur dalam kehidupan Sebelumnya, Ibu akan mereview materi minggu lalu Silahkan buka catatannya masing-masing Apakah pasti ingat bagaimana ciri-ciri dan struktur tubuh jamur secara umum? Baik, yang Ibu akan menjelaskan lagi Ciri-ciri atau ciri-ciri bumi atau jamur secara umum dan bagaimana struktur tubuhnya Ciri-ciri jamur yang pertama itu tidak memiliki klorofil Sehingga jamur merupakan tumbuhan heterotrof yang hidup sebagai parasit Selanjutnya, mempunyai inti sejati Tubuh terdiri atas satu sel atau banyak sel Dan tubuh berupa benang-benang halus yang disebut HIPA Struktur tubuhnya terdiri atas sel eukaryotik yang tersusun oleh sebuah dining sel yang mengandung sakitin Benang-benang halus yang tersusun di tubuh jamur disebut dengan HIPA HIPA pada jamur bisa bersama cabang yang nantinya akan membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan miselium Miselium ini akan membentuk sebuah jaringan hingga terbentuk tubuh buah seperti pada jamur merah Sudah mengertikan anda semuanya? Sudah bu Baik Sekarang kita akan berdiskusi dan silahkan buat dua kompok Bagi yang duduknya berdekatan silahkan merapat Kita bagi menjadi dua kompok Baiklah setelah ibu membagikan LDS dan gambar dari masing-masing jabur Yang akan dilakukan masing-masing kelompok yaitu mendiskusikan cara reproduksi dengan nama divisio Dari gambar yang sudah ibu berikan Setelah menitahui TMP4 divisio selanjutnya kelompokkan masing-masing nambar ke dalam divisio tersebut Bisa dimenerbi? Bisa Masa dimulai diskusinya Sudah siapkah diskusinya? Sudah bu Jika sudah, silahkan analisis hasil diskusi mengenai kepengampuan jamur yang terbagi ke dalamnya 4 divisio tersebut Selamat menikmati Sudah siapkan analisis masing-masing kelompok? Sudah bu Baiklah, jika sudah silahkan kepada perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil analisisnya ke depan Baik bu Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis mengenai klasifikasi jamur Jamur terbagi dalam 4 divisio Yaitu Zygomycota, Aspomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota Dari gambar yang telah diberikan Gambar yang pertama termasuk ke dalam divisio Zygomycota Dengan ciri-ciri hidup tidak bersekat Hidup di darat atau di atas tanah Dan reproduksi secara seksual melalui konjugasi Yaitu Pembentukan Zygospora Hasil peleguran HIPA positif dan HIPA negatif Dan secara aseksual Menggunakan spora dalam sporangium Gambar kedua Termasuk ke dalam divisio Aspomycota Dengan ciri-ciri HIPA bersekat Bentuk Ascorcap Di antaranya bentuk seperti mangkok Bola tanpa osteolium Berbentuk botol Dengan leher Dan punya osteolum Reproduksinya secara seksual Atau generatif Dan membentuk Ascospora Di dalam kantung atau askus Dan aseksual atau vegetatif Dengan fragmentasi Pembelaan sel Pembentukan tunas Misalnya pada Sacporomyces Pembentukan konidium Yaitu Spora yang dihasilkan Secara berantai Pada ujung suatu HIPA Misal pada penicilium Pada nomor ketiga Termasuk ke dalam divisio Waspomycota Dengan ciri-ciri Berukuran besar Atau makroskopis HIPA bersekat Tubuh buah Seperti payung Dan beberapa Berbentuk lembaran Untuk bambaran yang terakhir Termasuk ke dalam divisio Deltoromycota Dengan ciri-ciri Ditemukan di darat HIPA bersekat Dan berkembang biak Secara seksual Dengan fragmentasi Atau dengan konidium Dengan membentuk Deltoromycota Berkembang biak Seksual Belum diketahui Sekiranya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada program Pompok 2 Dan Apakah bisa dipahami Untuk yang lainnya Yang disampaikan oleh Pompok 2 Baiklah Ada apa yang bisa Menyimpulkan Hasil analisis Di depan kelas Jika ada Nanti Ibu akan memberikan Poin tambahan Baiklah Kepada perwakilan Pompok 1 Dikersilapkan Baiklah Untuk kesimpulan Hasil diskusi Pada hari ini Yaitu Fungi Terbagi menjadi Empat divisio Yaitu Zigo Mikota Asko Mikota Basidio Mikota Dan Deutero Mikota Divisio Zigo Mikota Memiliki ciri-ciri Hifat tidak bersekat Hidup di darat Atau di atas tanah Reproduksinya Seksual Dan aseksual Sedangkan pada Divisio Asko Mikota Memiliki ciri-ciri Hifat bersekat Bentuk seperti Mangkok Dan berbentuk Botol dengan leher Reproduksinya Secara seksual Dan aseksual Selanjutnya Divisio Basidio Mikota Yaitu memiliki Ciri-ciri Berukuran besar Hifat bersekat Tubuh buah Seperti payung Dan yang terakhir Yaitu Divisio Deutero Deutero Mikota Memiliki Ciri-ciri Hifat bersekat Berkembang biak Secara aseksual Dan secara aseksual Belum diketahui Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah terima kasih Kepada Peluang Jalan Mombok 1 Yang sudah memberikan Kesimpulan Dari hasil analisis Selanjutnya Marilah kita bersama-sama Review kembali Ke belajaran Kemenenai Klasifikasi Jamur tersebut Ibu akan Menjelaskan sedikit Jadi Klasifikasi Jamur ini Terbagi Kedalam 4 Divisio Yang pertama Yaitu Divisio Zibomi Kota Dengan ciri-ciri Hifat tidak bersekat Atau Soenositik Dengan banyak cabang Miselium Yang kedua Yaitu Hidup di darat Di atas tanam Atau pada tumbuhan Dan hewan yang mati Yang ketiga Yaitu Terbentuk Zygospora Yang terdapat Dalam Zygosporanium Dan dihasilkan Dari persatuan Dua Gametoneum Reproduksinya Yaitu Dengan Cara seksual Melalui konjugasi Dan Aseksual Menggunakan Spora Dalam Sporaneo Contoh dari Zygomi Kota Ini Yaitu Yang pertama Ada Do Yang mempunyai Peranan Bisa hidup Pada kotoran Ternak Yang kedua Yaitu Ada Divisio Ascomikota Yang mempunyai Ciri-ciri Yang pertama Niva Bersekat Yang kedua Memiliki Alat pembentukan Spora Yang disebut Ascus Yang ketiga Ascocrop Di antaranya Seperti Mangkok Dan Yang keempat Dinding sel Mengandung Diukan Dan selu Losa Dan Yang keempat Ada Yang Perasit Maupun Saprofit Bisa Dimengerti Semuanya Bisa Bu Belai Lanjutkan Yang ketiga Yaitu Divisio Basidium Nikota Dengan Ciri-ciri Berukuran Besar Tubuh Buah Atau Basidium Seperti Payung Selanjutnya Meliki Ciri-ciri Seluruh Basidium Berhumpung Membentuk Suatu Badan Yang disebut Basidium Dan Basidium Sebagai Tempat Tubuh Basidium Contohnya Yaitu Ada Ganoderma Aplanatum Sebenarnya Yang punya Kedangan Untuk Obat Obatan Di Visio Yang Keempat Yaitu Ada Visio Deuteromy Kota Yang Meneliti Siri-siri Hanya Ditemukan Di Darat Bisa Basikat Bertumpang Bia Secara Visual Dengan Fragmentasi Atau Conidium Contohnya Yaitu Monidia Sintodia Yang Berperan Untuk Pembuatan Ancam Dari Bumpil Kacang Apakah Bisa Dipahami Bisa Bu Baiklah Mari Kita Simpulkan Bersama-sama Pembelajaran Kita Hari Ini Itu Berarti Pasifikasi Mengenai Jambu Ini Tergolong Kedalam Empat Divisio Yang Pertama Divisio Zigomikota Askomikota Basidiomikota Dan Deuteromikota Untuk Minggu Depan Gue Akan Memberikan Tugas Mohon Dicatat Tugas Nya Masing-masing Kalian Carilah Contoh Torangan Jamur Baik Yang Menguntungkan Maupun Yang Merdikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebanyak Yang Anda Tahu Bisa Dipahami Bisa Bu Apakah Ada yang Ingin Ditanyakan Tidak Bu Oke Baiklah Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Sebelum Kita Akhiri Mari Bersama Kita Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh